Jenis hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hak orang atau badan hukum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk hak milik, siapa saja yang boleh, kemudian untuk hak guna bangunan, kemudian untuk hak pakai, hak guna usaha, dan hak pengolahan. Siapa saja yang diperbolehkan untuk memiliki jenis hak tersebut. Apakah yang dimaksud dengan hak milik, kemudian subyek haknya siapa saja, dan jangka waktu serta dasar hukumnya apa. Bagaimana jika misalnya subyeknya memperoleh hak atas tanah tersebut, tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dia tidak dapat. Dia hanya boleh memperoleh hak atas tanah HGB, maka hak atas tanah yang sebelumnya adalah hak milik akan disesuaikan menjadi HGB. Kemudian bagaimana jika suami istri, suaminya warga negara Indonesia, istrinya warga negara asing. Bagaimana tentang hak atas tanahnya? Untuk hak milik, subyek haknya adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang ditunjuk pemerintah. Tidak ada jangka waktu dan dasar hukum yang mengatur ketentuan ini diantaranya adalah Pasal 21 di UPA dan di PP38 tahun 1963. Sesuai ketentuan dalam UPA Pasal 20, yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Pasal 6 di sini adalah mengenai fungsi sosial. Kemudian, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kemudian di Pasal 21, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Di ayat 2-nya disampaikan di sini, oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Di ayat 3, disini diatur mengenai orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini, kehilangan kewarga negaraannya wajib melepaskan hak itu. Di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum. Dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Di ayat 4, diatur tentuan bahwa selama seseorang di samping kewarga negaraan indonesianya mempunyai kewarga negaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. Hak milik hapus karena beberapa hal. Ini diatur di pasal 27. Yang pertama adalah tanahnya jatuh kepada negara karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena diterlantarkan, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2, dan selanjutnya adalah karena tanahnya musnah. Mengenai konversi dari hak barat menjadi hak atas tanah berdasarkan UPA dapat dilihat pada tabel ini. Mengenai bagaimana konversi dari hak barat pada tahun 1960, kemudian ada jangka waktu untuk konversinya selama 20 tahun. Jadi, hak barat agendom tersebut ada yang menjadi hak milik, ada yang menjadi HGB, ada yang menjadi hak pakai, dan menjadi tanah negara. Selanjutnya, bagaimana tentang hak milik adat atau bekas tanah milik adat berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum UPA. Di sini adalah kita bisa melihat di tabel ini tentang penilaian bukti. Akan dinilai bukti-bukti yang ada, apakah lengkap atau tidak lengkap. Bagaimana dengan bukti penguasaannya, apakah ada atau tidak. Sehingga hak atas tanah tersebut bisa ditegaskan konversinya menjadi hak milik atau diakui sebagai hak milik. Selanjutnya, kita coba membuka mengenai Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 tahun 1997 tentang perubahan hak milik menjadi hak guna bangunan atau hak pakai dan hak guna bangunan menjadi hak pakai. Dengan keputusan ini, hak milik kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia atau yang dimenangkan oleh Badan Hukum Indonesia melalui pelelangan umum atas permohonan pemegang hak atau pihak yang memperolehnya atau kuasanya diubah menjadi hak guna bangunan atau hak pakai yang jangka waktunya masing-masing 30 tahun dan 25 tahun. Objek hak yang awalnya adalah hak milik dikuasai oleh subjek hak yang dapat memiliki hak milik kemudian terjadi peralihan kepada subjek yang tidak dapat memperoleh hak milik maka hak atas tanahnya menjadi menyesuaikan dengan subjek haknya jadi menjadi hak guna bangunan atau hak pakai. Peraturan Menteri Negara Agraria Garis Piring Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 di sini ditampilkan bagaimana permohonan hak milik atas tanah negara yang diajukan untuk hak milik permohonannya apa saja yang perlu disiapkan yaitu mengenai keterangan, mengenai pemohon keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik dan keterangan-keterangan lain yang mendukung kemudian pada pasal 10 permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dilampiri dengan beberapa lampiran-lampiran di sini lampiran mengenai pemohon kemudian mengenai tanahnya dan surat pernyataan dari pemohon Terima kasih telah menonton!